Seperti orang yang mengatakan Bilal berbuat bid'ah. Kenapa? Karena membiasakan sholat sunnah hudu padahal itu tidak diajarkan Nabi SAW. Tentu ini mengada-ngada. Kenapa? Karena ketika itu Bilal yang dipanggil Rasul SAW tentang kejadian yang dimana Rasul SAW melihat sendal jepitnya Bilal sudah berada di syurga dalam mimpinya Rasul SAW. Rasul SAW ini isyarat berarti Bilal ahli apa? Ahli syurga. Isyarat walaupun tidak secara langsung. Kemudian tiba-tiba ada orang yang berdari. Tuh lihat Bilal saja berbuat bid'ah. Ini kan tidak masuk. Kenapa? Karena ketika itu Bilal mengatakan kepada Nabi SAW dan Nabi mentakrirnya. Maka jadilah ini bagian dari syariat toh juga. Ada hadith yang lainnya yang menunjukkan tentang adanya sholat sunnah hudu seperti hadith yang diriakan oleh Uthman Ibn Afan r.a. Nah lihat. Jadi seperti itu. Jadi di masa suhabat jangan seperti itu. Para suhabat pernah berselisih paham. Ya atau enggak? Seperti sholat di Bani Quraidoh contohnya. Apakah Rasul S.A.W. Kemudian di tengah jalan datang waktu asar ketika itu. Sebagian suhabat akhirnya apa? Ingat kata Nabi kita jangan sholat kecuali di Bani Quraidoh. Jangan lagi enggak sholat dulu. Sebagian suhabat yang lainnya memahami maksud Nabi agar kita bergegas untuk melaksanakan sholat asar supaya bisa lebih cepat sampai di Bani Quraidoh ketika itu. Singkatnya terjadi ketika itu selisih paham diantara para para suhabat. Kemudian suhabat pulang dan disampaikan kepada Nabi S.A.W. Apa kata Nabi? Yang sholatnya di Bani Quraidoh dapat pahala. Tapi yang sholatnya tepat waktu asabat sunnah. Sesuai dengan sunnah. Mereka dapat pahala ijtihad mereka. Tapi sekarang sudah diputuskan oleh Nabi S.A.W. Berarti yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Yang sholat di Bani Quraidoh atau yang sholat tepat waktu? Tentu yang benar yang sholatnya tepat? Tepat waktu. Nah ini setelah diputuskan oleh Nabi S.A.W. Jangan lagi hadith ini diulang lagi nanti oleh kita. Akhirnya apa? Ada seorang, yaudah nanti aja sampai tujuan dulu gitu kan. Kemudian nanti akhirnya apa? Akhirnya dia sholat di sana. Nabi juga katakan kepada para suhabat. Perkaranya sekarang sudah diputuskan oleh Nabi. Yang benar yang sholatnya tepat waktu. Itu lihat seperti itu ya. Tapi ketika itu yang sholatnya di Bani Quraidoh dapat pahala-pahala ijtihadnya. Nah sama seperti sekarang kalau seandainya ada dua pendapat diantara para ulama. Kemudian kita lihat mana yang lebih mendekati dalil. Kemudian kita tinggalkan pendapat ulama tersebut. Bukan berarti kita sedang menghinakan ulama tersebut. Sama seperti Nabi S.A.W. Ketika mengatakan yang sholatnya tepat waktu. Ashabat sunnah. Itu yang sesuai dengan sunnah. Itu yang benar maknanya. Bukan berarti Nabi sedang menghinakan dan mencelang para suhabat yang sholat di Bani Quraidoh. Tapi kita yang sekarang tahu ikuti yang sholat di Bani Quraidoh atau ikuti yang sholat tepat waktu? Ikuti yang sholat tepat waktu. Hina sahabat yang sholat di Bani Quraidoh? Tidak demi Allah. Mereka tetap mulia. Begitu juga kalau para ulama berpendapat. Kemudian terjadilah hirap diantara para ulama. Kemudian kita pelajari kita telah. Ternyata apa? Oh ternyata kemungkinan yang menurut pembelajaran kita ini yang lebih mendekati dalil. Kemudian kita tinggalkan nama ulama fulan. Bukan berarti kita sedang menghina ulama tersebut. Mencelang ulama tersebut. Ini tidak masuk cerita ya. Kita tetap katakan mereka yang salah ketika beristihad tetap mendapatkan pahala. Adapun kalau se-amnya sudah jelas nyata kepada kita dalil yang sahih. Maka kita tetap wajib mengikuti dalil daripada perkataan ulama tersebut. Paham ya. Karena sebagian subhanallah yang subhanallah seperti itu ya. Akhirnya ujungnya apa? Lebih mulia siapa? Entah apa imam syafi? Ya tentu imam syafi kita gak katakan ya subhanallah ya. Tapi sekarang ada perkataan entah itu imam syafi, entah itu imam abu hanifah, atau imam imam yang lainnya. Kemudian kita lihat ada yang mungkin ya lebih tepat kepada dalil perkataan imam yang ini. Kita ambil bukan berarti kita sedang menghina kan imam yang lainnya. Babat TV Sunnah, belajar agama baru ada.